Intro Kemudian kenapa bisa berubah atau bisa berpindah dari rumah ke sekolah? Karena kalian memiliki energi untuk melakukan usaha Paham ya? Jadi setiap usaha itu berkaitan dengan energi Karena kalau kita hanya males, tidak ada usaha Energi yang digunakannya juga terbuang sih ya Oke kita lanjutkan Ada hubungan antara usaha, gaya, dan perindahan Ya disini usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda Mengakibatkan benda itu berpindah tempat Jadi usaha itu terjadi Usaha itu ada Jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu mengakibatkan benda itu berpindah tempat Misal Kalian mendorong sebuah meja Ketika kalian mendorong sebuah meja Pasti kalian memerlukan gaya dorong Iya kan Nah Kemudian dengan kalian memberikan gaya dorong terhadap meja Maka meja itu dapat berpindah tempat Ketika meja itu berpindah tempat Maka dikatakan meja melakukan usaha Karena adanya berpindahan Nah Tapi disini Jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan terjadinya perpindahan Maka dapat dikatakan bahwa benda itu tidak melakukan usaha Kalian mendorong tanggal Tanggal berpindah tempat Tidak kan Berarti kalian sia-sia saja Kenapa? Karena benda itu tidak bergerak Tidak berpindah tempat Paham ya? Kalian mendorong tembok Tembok pindah tempat Tidak Berarti itu tidak dikatakan melakukan usaha Jadi usaha itu dikatakan melakukan usaha Jika adanya berpindahan tempat Nah Berdasarkan pengertian usaha Jika pada sebuah benda Bekerja gaya sebesar F Kemudian benda itu berpindah sejauh S Maka besarnya usaha Merupakan hasil kali Antara gaya dan berpindahan Maka disini besarnya usaha itu lambangnya W Sama dengan F dikali S Dimana F nya adalah gaya dan S nya adalah perpin Usaha sama dengan gaya dikali perpin Berapa gaya yang diberikan dikali perpindahan yang terjadi Misal meja didorong 1 meter berarti perpindahannya 1 meter Meja didorong 2 meter berarti perpindahannya 2 meter Jadi hubungan antara usaha gaya dan perpindahan adalah W sama dengan F dikali S Kita lihat contoh soal Seseorang mendorong benda dengan gaya sebesar 450 Newton Apabila benda tersebut bergeser sejauh 20 meter Maka berapa besarnya usaha yang dilakukan Seperti biasa Kalian kalau mau menyelesaikan suatu permasalahan atau soal Maka ditulis dulu diketahuinya apa Nah disini diketahui gaya yang bekerjanya disini berapa F nya 450 Maka disini kita tulis besarnya F adalah 450 Kemudian apabila benda tersebut bergeser sejauh 20 meter Kalau bergeser berarti ada perpin Perpindahan lambangnya apa S S nya itu adalah sebesar 20 meter Nah yang ditanyakan berapa besarnya usaha yang dilakukan Berarti W Ya kan Kita jawab W itu rumusnya adalah F dikali S F nya berapa tadi F nya adalah 450 S nya berapa 20 450 dikali 20 Hasilnya adalah 9 Paham ya Yang terang Oke kita lanjutkan Disini ada beberapa jenis usaha Yang pertama itu ada usaha positif Usaha positif Usaha positif adalah usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda dan benda tersebut bergerak searah dengan gaya Disini Jadi usaha dikatakan usaha positif Jika usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda itu bergerak searah dengan gaya Sekarang Arah gayanya kan kesini ke kanan Ya kan Dan benda pun bergerak ke arah kanan kesini bendanya berguna Maka ini dikatakan usaha positif Amin Oke kita lanjut Yang kedua Ada usaha negatif Bu apa itu usaha negatif? Usaha negatif adalah usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda Dan benda tersebut bergerak berlawanan dengan arah gaya tersebut Bu contohnya apa? Contohnya disini adalah FG atau gaya geseng Kalau gaya geseng itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan Kembali lagi ke materi sebelumnya ya gaya Jadi kenapa mobil dapat berjalan? Karena si bar mobil bergerak ke kanan Sementara arah gaya gesengnya adalah ke sebelah tim Kalau sama-sama ke kanan pasti terpel Jadi contoh usaha negatif itu adalah gaya geseng Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya geseng atau FG pada suatu benda Itu disebut sebagai usaha negatif Oke kita lanjut Yang ketiga Ada usaha nol Apa itu usaha nol? Usaha yang terjadi Apabila arah gerak Atau arah gaya Tegak lurus dengan arah perpindahan Nah besarnya usaha yang dilakukan adalah nol Atau W akan sama dengan nol Nah sebagai contohnya Seseorang membawa benda dengan menggunakan tangan Ini berarti bahwa arah gaya Untuk menahan benda adalah ke atas Kan biar kita Buatkan si tangan asli ke atas ya Nahan si benda yang disitu turun Kemudian orang itu berjalan ke depan Jadi arah gayanya ke atas Sementara berjalannya ke depan Berarti tegak lurus kan Terjadi 90 derajat kan Arah gayanya ke atas Sementara benda bergeraknya ke depan Jadi Kalau orang tersebut berjalan ke depan Berarti arah gayanya adalah Tegak lurus dengan arah ke depan Kan tangan nahan nih Memberikan gaya kan Kemudian kita berjalan ke depan Arah gaya ke atas Sementara arah geraknya ke depan Nah berarti kan ada tegak lurus tuh Karena tegak lurus Maka besarnya usaha itu Akan sama dengan Nol Kita lanjutkan Disini ada Usaha yang disebabkan oleh Beberapa gaya Usaha yang di Apa diberi oleh beberapa gaya Tersebabkan oleh beberapa gaya ini Ini adalah suatu usaha yang dilakukan beberapa gaya Sehingga benda akan berpindah sejauh S Itu akan sama dengan jumlah usaha Oleh tiap-tiap gaya Artinya Artinya kalau terjadi beberapa gaya Artinya kalau terjadi beberapa gaya pada suatu gaya Seperti contoh di faragampar Ada berapa gaya? Ada 2 kan? Ada F1 Ada F2 Nah disini Disini usahanya itu akan sama dengan jumlah usaha Oleh tiap-tiap gaya Tadi rumus usaha apa? W sama dengan F dikali X Berarti kalau jumlah usaha Karena disini ada 2 buah gaya Berarti ada usaha 1 dan ada usaha 2 Karena ada usaha 1 dan usaha 2 Maka disini ada F1 dikali S Itu akan ditambah dengan F2 dikali S Kenapa S nya sama? Karena perpindahannya sama di angka 6 Karena S nya sama Maka W itu akan sama dengan F1 ditambah F2 Kita kali dengan S Jadi kalian mengumumkan kual F1 kali S ditambah F2 kali S Itu hasilnya akan sama dengan Kita jumlahkan dulu F1 dan F2 Baru dikali dengan S Itu hasilnya akan sama Nah sebagai contoh disini 2 buah gaya masing-masing F1 15 Newton F2 nya 7 Newton Ya kan? Seperti pada gambar Bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai Jika benda berpindah ke kanan sejauh 6 meter Tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut Nah Lihat tanya tumpus disini Nah disini Kalian biasa akan ketahui dulu Oke diketahuinya apa? F1 berapa? 15 Newton F2 F2 7 Newton 7 Newton Berapa? S nya berapa? Jika benda berpindah ke kanan sejauh 6 meter Berarti S nya berapa? 6 Yang ditanyakan adalah W Nah untuk menjawabnya W sama dengan Mau pakai yang mana? Tunggu sih Mau yang gini? Mau yang gini? Yang mana aja boleh Oke kita coba F1 dikali S Ditambah dengan F2 dikali S Tapi lihat arahnya Ke kanan positif Ingat kalau gaya Ke kanan positif Ke kiri nih Negatif Nah berarti disini F1 positif negatif Positif Berarti 15 Dikali S nya 6 Ditambah F2 Positif negatif Kalau F1 ke kanan positif F2 ke kiri berarti Negatif Berarti disini Negatif 7 Dikali S nya berapa? 6 15 kali 6 Berapa? Dikotret A Dikotret A 5 Sekali 6 Sabara A 90 Dikurangi Bu kenapa jadi Dikurangi? Karena ini positif Dikali negatif kan? Jadi negatif 7 dikali 6 7 x 6 Tidak jantik per kagian 42 42 90 dikurangi 42 Berapa? 90 90 dikurangi 42 58 58 J Ini hasilnya Mudah ya? Nah kalaupun kalian menggunakan Rulus yang kedua Itu hasilnya akan Sama Nah kita hitung Yang kedua ya W sama dengan F1 Ditambah F2 Dikali S F1 tadi berapa? F1 5 11 F2 nya berapa? Negatif 7 Dikali 6 Jadi Ini positif Ini negatif Dikalikan Jadi negatif Gatif 15 Dikurangi 15 Dikurangi 7 8 8 8 dikali 6 48 48 Nah apa beda? Harusnya sama Apa yang sama? Ibu 90 Kurangi 42 48 Ya ada yang salah ya 90 kurangi 42 Adalah 48 Jadi hasilnya sama ya Sama Aduh Kalian berhitungnya Diku ini lagi ya Tuh Alat tulisnya Keluarin Kalau belajar Keluarin Ini masalah Ya Ya kita lanjut Nah hasilnya sama kan Tadi yang kita hitung Dengan jawaban yang sudah disediakan Hasilnya adalah 48 Jurn Paham ya? Ya kita lanjut Nah berikutnya ada istilah Dayak Apakah setiap benda mempunyai Kecepatan yang sama Dalam melakukan usaha? Untuk menjawabnya Kita lihat Di sini perhatikan Peristiwa Dua buah mobil Yang sama berat Menaiki sebuah bukit Secara bersama-sama Keduanya melakukan Usaha yang sama besar Maka tetapi Mobil A melakukan Usaha yang lebih singkat Atau lebih cepat Daripada mobil B Maka Mobil A dikatakan Mempunyai daya Yang lebih Besar Bu kenapa bisa memiliki Daya yang besar Atau daya yang kecil Kita lihat Secara matematik Rumus daya adalah P sama dengan W Dibagi T Ya Dimana P Di sini adalah Daya Beda kan Ada gaya Ada daya Kalau gaya itu F besar Kalau P itu Daya Satuannya juga Beda Kalau gaya Satuannya Newton Kalau daya Satuannya adalah W Sini W itu usaha Dan T Adalah Waktu Jadi rumus daya adalah P sama dengan W dibagi T Usaha dibagi Waktu Itu adalah Daya Contoh soal Untuk daya Dan usaha Di sini Dalam Dua menit Sebuah lampu Menggunakan Energi listrik Sebanyak 3000 Jun Tentukan Daya Lampu Tersebut Untuk menentukan Daya Lampu Dari soal Diketahui Berapa Besarnya Usaha Di awal Usaha itu Sangat Erat Kaitannya Dengan Energi Jadi Di sini Harus kalian Ingat Bahwa Usaha Besarnya Usaha itu Akan sama Dengan Besarnya Energi Sudah Dini Soal Usaha Kepung Hatung Hitung Nah Sementara Kita harus Tahu Bahwa Usaha itu Akan sama Dengan Energi Maka Dapat Diketahui Besarnya Usahanya W nya Berapa 3000 Joule Dari Mana Di sini Lampu Menggunakan Energi Listrik Sebanyak 3000 Joule Ya Paham ya Kemudian Waktunya Berapa Waktu yang Dibutuhkannya Adalah 2 Menit Ingat Dalam Perhitungan Menit Harus Dikubah Dulu Kedalam Sekon 1 Menit Sabar Sekon Ada Sekon P Detik Ya kan Sekon Sekon Jadi 1 Menit Berapa Sekon 60 Jadi Kalau 2 Menit 120 Sekon Yang Ditanyakan Adalah Daya 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 Humusnya P Sama Dengan W Dibagi T W Berapa 3 T Berapa 100 2 10 Joret Joret 300 Dibagi 2 Berapa Hasilnya 25 25 45 45 Gampang Tidak Kalian Berhitungnya Diolah Lagi Ya Tinggal Kali Bagi Begitu Doa Kan Sip Nah Sekali Gue mau Nanya Kalau Misalnya Humbusnya Disitu Daya Adalah Usaha Perwaktu Kita Kalau Pakai Humbus Segitiga Daya Adalah W Dibagi T Dibagi Waktu Kalau yang Ditanyakan T Berarti Kan Daya Kalau ini Ditutup P Adalah W Dibagi T Kalau ini Yang Ditutup Berarti Tiga Dini Sama Ini Kan Berarti W Dibagi T Dibagi Dibagi Sekarang Kalau yang ditanyanya W Kalau yang ditanyanya Yang ini Berarti P Dikali P P P Paham Kalau misalnya Ada bunga Seperti ini P Dibagi Dibagi lagi Dibagi lagi Dibagi lagi Dibagi Dan Humbus P Adalah W Dibagi T Kalau yang ditanyanya P Berarti W Dibagi T Kenapa Dibagi Dari Atas Dan Bawah Kalau atas Dan bawah Itu Dibagi Kalau sejajar Itu Dibagi Kalau ditanyanya T W W Kan ini Ditanyakan T Kan Tinggal W Sama P Ya kan Kalau ditanyakan W Berarti Ini kan Ditanyakan Ini Berarti tinggal Ini yang sejajar Kan Berarti P Dikali Paham Ya Kita lanjut Nah Latihan Ada dua Buah soal Sebelum Selesai Materinya Sudah Selesai Jadi Untuk Usaha Dan Usaha Daya Gaya Energi Itu rumusnya Gampang Kalau Usaha W Sama Dengan Dengar S Kalau rumus Untuk Usaha Usaha Rumusnya W Sama Dengan F Dikali S F Nya Gaya S Nya Perpil Kalau Gayanya Ada Dua Atau Lebih Tinggal Kita Jumlakan Atau Kurangi Sesuai Dengan Arah Gak Nah Contoh ini W Sama Dengan F S Berarti Rumusnya Seperti ini W Sama Dengan F Dikali S Kalau yang Ditanyakannya F Berarti W Dibagi Kalau yang Ditanyakannya S W Dibagi Ngerti ya Ada rumus Apa lagi Tadi Ada rumus Daya Rumus Daya Adalah P Sama Dengan Apa tadi W Bagi T Nah Silahkan Coba Dikerjakan Disini Nomor 1 Buah-buah Gaya Masing-masing F1 10 Newton F2 5 Newton Bekerja pada Sebuah Benda Yang Terletak Pada Suatu Termukaan Lantai Jika Benda Berpindah Ke Kanan Sejauh 5 Meter Tentukan Usaha Yang Dilakukan Pada Benda Oleh Kedua Gaya Tersebut Yang Nomor Duanya Tiga Gambar Untuk Nomor Satu Ya Nah Kemudian Untuk Nomor Duanya Seseorang Mempunyai Masa 50 Kilogram Melakukan Perpindahan Ke Tempat Yang Lebih Tinggi 10 Meter Selama Satu Menit Berapa Daya Anak Tersebut Ayo Coba Bisa Bisa Bareng Bareng Kerjakan Daya Daya Untuk yang nomor 1 Yang diketahui nya apa? Untuk nomor 1 Diketahui nya apa? F1 sebesar? Berapa? 10 N Berapa perpindahan yang terjadinya? 5 meter Ke kanan ya kan? Nah yang ditanyakan adalah besarnya Usaha Nah berarti untuk menjawabnya Bisa tadi pakai apa? W sama dengan F dikali S Ya kan? Nah Karena F nya ada 2 Berarti sama aja dengan F1 Ditambah F2 Dikali dengan S F1 F1 nya berapa? 10 10 F1 nya 10 Diketahui F2 nya positif Negatif Arahnya searah Atau berlawanan Searah Searah Semuanya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan Ke kanan Berarti semuanya positif Berarti F2 adalah Positif 5 S S nya berapa? 5 Ya kan? Tambah 5 15 15 Dikali 5 Ya kan? 15 Kali 5 Berapa? 75 75 75 7 Coba dengan cara yang kedua Yang tadi Masih ada yang ingat? W Sama dengan F Dikali S Karena F nya ada 2 Berarti F1 Dikali S Ditambah dengan F2 Dikali S F1 Berapa? 10 Dikali S nya? 5 Ditambah F2 nya 5 S nya 5 5 5 Kali 10 50 Ditambah 5 Kali 5 25 Berapa hasilnya? 75 J J Nah jadi Kalian boleh Pilih salah satu Mau pakai rungkus yang ini atau yang ini Hasilnya itu akan Sama Paham ya? Oke sekarang kita bahas Nomor 2 Untuk yang nomor 2 Disini Seseorang mempunyai masa 50 kg 50 kg Berarti kalau 50 kg masa lambangnya apa? Masa lambangnya apa? Diketahui Masa adalah M Ya kan? Masa nya berapa? 50 kg 50 kg Apalagi? Melakukan perpindahan ke tempat yang lebih tinggi 10 meter Ketinggian lambangnya apa? Udah ingat? Ketinggian lambangnya adalah H kecil Berapa H kecilnya? 10 meter Ya kan? Melakukan perpindahan ke tempat yang lebih tinggi 10 meter Selama 1 menit Kemudian berapa daya anak tersebut? Berarti disini ada waktunya berapa? 1 Menit Kita ubah menit ke dalam second 60 Sekurang Yang ditanyakan adalah berapa dayanya? T nya Nah untuk menjawabnya Kembali lagi ke rukis Bahwa Besarnya daya adalah Besarnya usaha Dibagi dengan Waktu Nah Lihat Di dalam soal Diketahui Masa Diketahui Ketinggian Tapi kalau dirumus Harus ada Usaha Berarti Berarti Langkah pertama Kalian harus Menghitung dulu Berapa besar Usahanya Nah Kembali lagi Usaha Erat Kaitannya dengan E Energi Berarti Langkah pertama Kalian harus menentukan Atau Menghitung dulu Energi Bu Gimana Caranya Ada Energi Potensial Bahwa W Usaha Sama Dengan Energi Potensial Suatu Rukisnya Adalah Masa Dikali Gaya Gravitasi Dikali dengan Ketinggian Kalau Di soal Tidak Diketahui Gaya Gravitasinya Berapa besar Gaya Gravitasi Ada yang ingat Maka di kelas 7 Berapa Gaya Gravitasi Bumi Ada yang ingat Berapa Besarnya Gaya Gravitasi Bumi Daya Gravitasi Bumi Adalah 9,8 Meter Per sekon Kuadrat Ya ada di chat Betul Dari Kausar Fahri kelas 8B Bahwa Besarnya Gaya Gravitasi Adalah 9,8 Tapi Untuk Mempermudah Dalam Penghitungan Besarnya Gaya Gravitasi Kita Pulakan Menjadi 10 Meter Ini Harus kalian ingat Besarnya Gaya Gravitasi Adalah 10 Meter Per sekon Kuadrat Kita Bulakan Nah Maka Kalau masuk ke rumus ini Energi Potensial Adalah Masa Dikali Gaya Gravitasi Dikali Ketinggian Masanya berapa? 5 Gaya Gravitasi Tadi Berapa? 10 Ketinggian Dalam Soal Berapa? 10 50 Kali 10 Kali 10 Berapa hasilnya? 50 50 Kali 10 Dikali 10 Dikali Dikali 5 7 Ya Nah Sekarang ini baru mencari W Yang ditanyakan adalah P Berarti misalnya daya adalah W Dibagi T Berapa W nya tadi hasil perhitungan? 5000 J Berarti 5000 Dibagi T nya berapa? 60 Sekol Coret-coret 0 nya Berarti tinggal berapa? Tinggal 500 Tinggal 500 Dibagi 6 Berapa? Satuan Oke Silahkan kalian hitung sendiri 500 Dibagi 6 Berapa hasilnya? Gantang ya Fisika itu mudah Fisika itu cepat Asalkan kalian Terbiasa untuk menghitung Kalau rumusnya Ya pasti kalau gak dikali Dibagi Dijumlah Dikurangi Gitu kan Operasi matematika sederhana Mungkin sampai situ ada yang ditanyakan Kalau tidak ada yang ditanyakan Nanti materi hari ini Saya share di classroom hari Rabu depan Jadwal kelas 8 kan classroomnya hari Rabu ya Hari Rabu depan saya share di classroom Tapi setelah selesai Jum ini Sekali lagi Kalian buka lagi Classroom pertemuan Itapisika Ketiga Yang belum mengerjakan Silahkan kerjakan Meskipun disitu Ibu sudah tulis Apa Kalian terakhir mengerjakan Jam 21 Tapi tetap Silahkan kalian kerjakan Dan Ibu kasih waktu hari ini Silahkan Ngerjakan Pak Aku Tenggak Cuman Aku Yang Buka classroom yang pertama Ada yang Tenggak Tenggak Jawabannya Misi Lagi Misi lagi Ya kalau Kamu namanya siapa Nasir Nanti ibu cek Jadi Nanti saya juga cek Siapa saja yang sudah mengerjakan Siapa yang belum mengerjakan Nanti yang belum mengerjakan Saya share ke wali kelas Biar wali kelas nanti memberi tahu Biar semuanya dapat nilai Jangan sampai Kalian hadir mengikuti pembelajaran Tapi tidak memiliki nilai Karena tidak mengerjakan Latihan Ini tuh ya Oke Yang lainnya Yang ditanyakan lagi Mengenai materi hari ini Tentang usaha Pokoknya yang jadi Kata kuncinya Usaha itu sangat berkaitan Dengan Energi Ya kan Kemudian Usaha juga berkaitan Dengan besarnya Gaya dan Perpin Jahan Kemudian Adanya daya Daya rumusnya Usaha dibagi dengan Wah Cuma dua rumus Cuma dua rumus jadi gini Cuma dua rumus Dua Gitu ya Oke terima kasih Kemudian ada yang ditanyakan lagi gak? Yang di rumah? Kalau tidak Yang di rumah ada yang ditanyakan? Eh? Kalau yang mencatat jawaban ini Nanti ketika saya share materi di classroom Materi yang keempat ini Kalian sudah bisa mengerjakan lalu Sekarang Itu lah ibu tetap lagi Tapi kalau kalian nulis Nanti kalian bisa mengerjakan Kalau tidak menulis Udah tidak bisa mengerjakan Yantunya Dipahami Diterjakan Kalau ada yang ditanyakan Boleh nanti jumprik Chat ataupun di kelas rutan Bisa komentar Itu saja pertemuan kali ini Kalau tidak ada yang ditanyakan Terima kasih Tetap jaga kesehatan Terlalu semangat belajar Terima kasih